Sikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022 Dan saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Halo Kang Emil, apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah, sehat-sehat, semangat Harus semangat, karena saat ini dunia katanya sedang tidak baik-baik saja nih Kang Saat ini dunia diliputi dengan ketidakpastian global Kemudian katanya akan ada awan gelap di tahun depan Nah sebetulnya sejauh ini seperti apa sih? Kondisi dan juga daya tahan perekonomian Jawa Barat? Iya, gini ya Ekonomi itu sebagian datang dari kekuatan sendiri Sebagian dipengaruhi oleh global Saya boleh optimiskan kalau kekuatan sendiri sudah solid Tapi sebagian yang terpengaruhi global ini harus kita waspadai Kenapa? Karena kombinasi pandemi, kombinasi perang Rusia-Ukraine Nah ya, itu menyebabkan ada krisis pangan, krisis energi, dan lain-lain lah ya Sehingga diprediksi tahun depan agak gelap, resesi, dan lain sebagainya Nah, oleh karena itu kita harus kembali ke dalam Bagaimana agar kita tidak masuk golongan itu Ukurannya adalah Kalau pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi dari inflasi berarti masih aman Nah, banyak negara-negara yang bermasalah secara global Karena inflasinya itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Selisihnya itu tidak dapat Artinya harga mahal kan Nah, Inggris boleh diliputkan Orang sudah mulai tidak bisa beli makanan, beli bensin, marah-marah, dan lain sebagainya Nah, oleh karena itu Jawa Barat strateginya satu Saya bilang kemana-mana Berdaganglah dengan diri sendiri yuk Semua beli cari yang ada di Jawa Barat saja Supaya kita tidak tergantung kan oleh jarak transportasi terlalu jauh di luar Jawa Barat Kalau ada telur made in Jawa Barat, belilah di situ Kalau ada baju made in Bandung, belilah di situ Kalau ada produk elektronik made in Karawang, Bekasi, belilah di situ Jadi, itu strategi pertama adalah mengkapanyekan Seperti yang Pak Jokowi sudah sampaikan Agar menggunakan produk-produk dalam negeri Jangan impor lagi ya Jangan impor lagi Kedua, kita datangkan ekonomi tamu Supaya betah, namanya investasi kan Yang semuanya satsat-satsat investasi dapat Siapa yang bikin tadi Nah, jadi kombinasi memperkuat perdagangan ekonomi diri sendiri Sambil mengajak tamu datang dengan satsat-satsat tadi Salah satunya dengan misalkan West Java Investment Summit Itu akan menjadi kombinasi Jadi payung pada saat nanti ada masalah di tahun depan Tapi kalau satsat-satsat tidak mengundang Atau investasinya cuek, tidak dikerjakan Terus maaf ya, perdagangan ekonominya senang impor Pada saat nanti ada masalah, tukar rupiahnya melemah Barang langka, krisis harga mahal yang kena kita juga Jadi, tips dari saya itu Kang, inflasi saat ini kan menjadi momok yang dihadapi oleh berbagai Indonesia Termasuk Indonesia Kalau Jawa Barat sendiri, apa sih strategi yang dilakukan Untuk menjinahkan inflasi yang terus menanjak ini? Inflasi kan bahasa gampangnya lah ya Prosentase kenaikan harga lah Kalau inflasinya tinggi Berarti prosentase kenaikan harga Itu sangat tinggi kan Nah, Jawa Barat Strategi pertama adalah Melihat sumbernya dulu Ternyata sumber inflasi Jawa Barat itu adalah Pangan-pangan khusus Jadi, nggak semuanya Jadi, ternyata 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 bawang merah, bawang putih, cabai, apa gitu Makanya kita menggempur di sektor Di situ, caranya apa? Pertama, pastikan suplai memadai Kedua, kalau suplai memadai tapi jauh Kami sudah punya anggaran darurat Yaitu membiayai transportasi Jadi, misalkan ya, bawang putihnya dari Jawa Timur misalkan Kalau ternyata potensinya mahal Maka berapa sih Ngangkut dari Jawa Timur ke Jawa Barat Kenapa pemerintah ngasih subsidi di situ? Berapa tuh, kak, anggaran darurat yang dikeluarkan? Ya, pertahun anggaran BTT kita Di atas 300-an miliar Tapi kan dipakai situasional Itu satu ya Kedua, tadi Mendorong agar produksi-produksi yang kurang itu Bisa dipenuhi oleh daerah sendiri Kan kunci dari inflasi itu kebanyakan tergantung dari tempat lain Pada saat tempat lain berdinamika Kita jadi korban kan Makanya perbanyak suplainya di tempat sendiri Sehingga kalau dunia nanti gelap Ya, ibarat dikomplek lah Tetangga gelap, mati lampu Ya, kita terang sendiri Karena kita mengatur dapur dan ekonomi sendiri Yang ketiganya tadi Kita pemerintahnya proaktif Proaktif, berkomunikasi Bikin strategi ekonomi Memastikan inflasi terjaga Kemarin agak naik Ya, gara-gara BBM ya Faktornya Tapi masih terkendali lah Di batas 5-6 persen Kang, Presiden Joko Widodo Bola kangen ini selalu mewanti-wanti Kalau dunia di tahun depan akan diselimuti Awan gelap Karena ada ancaman resesi dan juga staplasi Di negara-negara maju khususnya Kalau misalkan kita terkena dampak nih Kang Apa sih payung yang disediakan oleh Jawa Barat gitu Untuk meminimalisir atau mencegah dampak dari negara-negara lain Kalau paling jangka pendeknya ngasih BLT Kan? Jadi ngasih warga sejumlah rupiah Untuk meningkatkan daya beli Nah itu udah disiapkan Kemarin 2 persen dari anggaran harus disiapkan kan? Itu kita lakukan Jadi persiapannya itu Mari berhemat lah ya Tidak mengubah gaya hidupnya Tapi mengubah volume Yang biasanya maksimal menjadi secukupnya Nah itu juga himbawan yang kita lakukan Nah terakhir adalah Perdagangan antar daerah Ini seringkali jarang dilakukan selama ini Karena menganggap barang-barang itu diserahkan ke swasta Diserahkan ke B2B namanya kan? Nah sekarang memang enggak Saya ada kerjasama dengan Sumatera Selatan MOU Terus Sumatera Barat Jagungnya dari Jawa Barat ya Jadi Si Sumatera Barat enggak nyari-nyari kemana-mana Tapi langsung ke sumber jagungnya di Garut gitu kan Kita kontrak Nah perdagangan antar daerah jadi kunci Untuk mengendalikan inflasi yang terukur Oke Saat ini kan Rebana dan juga daerah bagian selatan ini Gadang-gadang akan menjadi neks primadona utara Begitu kan? Apa sih strategi yang dilakukan lagi Supaya makin mengejut investasi daerah itu? Saya kan udah melobi pemerintah pusat Dan keluarlah Perpres 87 Yang memberikan dana sampai 240-an triliun Duitnya buat apa? Ngebangun infrastruktur jalan Ngebangun air Membangun jaringan utilitas Jadi kesimpulannya apa? Tugas infrastruktur koneksi tugas pemerintah Nanti silahan-lahan itu dijual Dicarikan investor melalui forum-forum kayak WJS itu kan Nah sehingga Rebana ini sekarang lagi rame Karena lagi banyak investor mendesain Si kawasan-kawasan industri Tapi seperti apa sih Kang Target pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di tahun ini? Pokoknya masih di angka 5%an Jadi masih optimistis ya Kang di angka 5%? Pokoknya teorinya kalau menurut saya Selama angka dijaga 5% Dunia baik-baik saja Tapi kalau sudah turun Apalagi minus Wah itu udah parah Nah sekarang prediksinya tahun ini Per satu semester kembali Kita 5,7 kurang dikit Ya kalau ada naik turun Masih di angka 5 lah Sejauh ini seperti apa sih Realisasi investasi di Jawa Barat Dan kawasan-kawasan mana lagi nih Yang ditargetkan akan menjadi Kantong-kantong ekonomi strategis berikutnya? Ya pertama Sudah 5 tahun berturut-turut Kita selalu tertinggi Tahun lalu tertinggi Tahun sebelumnya tertinggi Semester ini juga tertinggi Semester ini kita sudah 83 triliun Berikutnya Jakarta Di bawah kita dan seterusnya Nah jadi itu Kedua Kita menawarkan dua wilayah investasi Kalau di Jawa Barat Kalau yang high tech Maaf ya Manufaktur, mobil apa Itu di utara Tapi kalau perikanan Atau pertanian Atau yang sifatnya Pariwisata Itu di Jawa Barat Bagian Selatan Diperkuat oleh tadi Ada 300 triliunan Dari pemerintah pusat Dua ratusannya untuk rebana Di Jawa Barat Utara Seratusannya untuk Jawa Barat Selatan Kalau semua ini di Spend ya Dibelanjakan Wah keren lah Kemana-mana jalan cepat Gak macet Bawa barang juga murah Patimban sudah siap Hari ini mbak Kita membangun 8 ruas jalan tong Bayangkan kalau semua itu beres kan Kemana-mana ke Jawa Barat Cepat banget Sehingga Makanya Ada hubungannya lah Investasi infrastruktur Dengan pertumbuhan ekonomi Intinya Saya sangat optimis Kalau urusan ekonomi Jawa Barat Baik di tahun ini Walaupun di tahun depan Melambat sedikit katanya Tapi tetap Di atas 5% Oke selain kemudahan-kemudahan Yang diberikan kan Insentif apa sih Yang diberikan bagi investor Pertama kita kan Semua sudah online ya Bahkan Apa namanya Hitungan berapa hari Usaha-usaha kecil Udah langsung bisa aja dagang Gak usaha banyak Nunggu-nunggu kan Dan lain sebagainya gitu Kemudian ada Insentif Kalau dia Ini kan gak ada pajak Misalkan kalau untuk Dia investasinya Di kendaraan listrik Kalau kita beli mobil listrik Kan gak ada pajak Kendaraan Itu contoh Insentif ya Dan lain-lainnya adalah Saya Mendorong Agar Dukungan dari Pemprov ini Nyata Nah saat ini Proyek-proyek investasi Apa saja sih Khususnya di infrastruktur Yang menjadi prioritas Di Jawa Barat Kita Membangun 5-6 Bendungan kan Membangun 8 jalan tol Membangun Transportasi Publik Salah satunya Kereta api cepat kan Yang tahun depan Akan selesai Pelabuhan terbesar Tercanggih Si Indonesia Yang namanya Patimban Tahap satunya Udah selesai Ngekspor mobil Sekarang udah Bisa dari situ Progresnya gimana sih kan Kalau yang tahu Patimban itu Udah Tahap satunya Udah beres Bahkan ya Di Jawa Tengah itu Ada kawasan ekonomi Namanya Batang kan Itu Batang Kalau beres Si produk-produknya Itu ngekspornya Pakai Patimban Jadi bukan dari Jawa Tengah Langsung ke dunia Tapi dari Batang Ada pelabuhan kecil Dibawa ke Patimban Karena kita pelabuhannya Tercanggih Terbesar Baru dari Patimban Dijual ke dunia Jadi Korelasi kita Juga tidak melulu Oh Jawa Barat Maaf ya Tapi melayani juga Kan namanya juga NKRI ya Kurangi kompetisi Perbanyak kolaborasi Karena sama-sama NKRI Termasuk si bandara Apa Kita jati Itu melayani umroh Berebes umrohnya ke situ Sebagian Jadi Fasilitas infrastruktur kita Poin saya Tidak hanya untuk Kepentingan Jawa Barat Tapi untuk Kepentingan se-Indonesian Kang Di antara ruas Jalan tol Yang jadi prioritas Jawa Barat Ini ada tol Getaci Gedebage Tasikmalaya Cilacap Yang katanya Digadang-gadang Bakal jadi tol Terpanjang di Indonesia Dan investasi terbesar Terbesar juga Bagi pembebasan lahan Oh sedang dalam pembebasan lahan Targetnya kan? Di Indonesia paling susah itu Bukan ngaspal Bukan ngebeton Pembebasan lahan Dan di Jawa Barat Mengalami itu ya Ada calo Ada mafia Ada segala rumus Nah ini gimana nih Kang Emil Ngeatasin hal-hal yang Ibadah Udah ada Masalah klasik kan? Udah ada aturan hukumnya Pake konsiniasi Jadi nanti Kalau lebaran ya Orang bisa lewat Jelur utara nih Jakarta kan Cipali Cirebon Atau mampir ke Bandung Dari Bandung lewat Cilacap Itu nanti Sekeren itu Rute mudik Jadi gak Harus macet-macetan lagi ya kan Kalau mudik Ya insya Allah Oke baik Terima kasih Kang Emil Atas waktunya Sama-sama Atau non Makan tomat Sambil ngemil iga Kang Sehat-sehat Kang Emil Dan juga keluarga Oh siap Balas dong Nanti ya kita malas Ikan hiu Wajahnya kece We love you CNBC Agak maksa dikir Didadakan ya Kang Didadakan Demikian interview kami Bersama dengan Guber Jawa Barat Ridwan Kamil Saya Andisha Lini CNBC Indonesia Beyond Business 3, 2, 1 Ya Rote CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Regional Leaders Dengan tema ketahanan ekonomi Daerah jurus hadapi Ketidakpastian global Akan kembali usai jedah Dengan informasi lainnya Demi menciptakan pertumbuhan Ekonomi masyarakat Serta pelestarian ekosistem laut Atau populer disebut dengan Blue Economy Pemerintah Kabupaten Tanggerang Mengencarkan pembangunan Di wilayah pesisir laut Bagian utara Kabupaten Tanggerang Tetaplah bersama kami Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.